Suamiku Pria Lumpuh, karya Autar Erna Surliandari, episode ke-210, Menjenguk Bapak Edward, Selatan Erken. Eva gak ikut mas hari ini? Enggak, geleng Syifa. Orang butik mau dateng buat antar gaun dan beberapa orang WO mau otak-atik kamar pengantin. Masih butuh kamar pengantin? Buat apa? Tanya Reza. Perlu kupertegas, apa fungsi kamar pengantin? Aku takut kau menangis mendengarnya. Lirik Bagas dengan segala ledekannya. Udah ih, masih pagi berantem mulu. Tegur Syifa yang menyuapi suaminya sarapan. Bagas dan Reza saling melempar lirikan, tatapan itu tajam. Seperti mata pisau yang siap menyerang masing-masing. Hanya tatapan Syifa yang kembali mengakurkan keduanya. Assalamualaikum, ucap seorang gadis bernada merdu. Suara yang langsung melelehkan hati Reza di pagi hari yang cerah ini. Hah? Olin? Kamu kesini? Ada apa? Tatap Reza dengan takjub dan luar biasa. Olin, ayo masuk sarapan bareng sama kita. Ajak Syifa dengan ramah. Olin menurutinya, ia masuk perlahan menghampiri mereka. Reza dengan sigap menggeser kursi yang ada di sebelahnya dan meminta Olin duduk tepat di sebelahnya. Olin, kau kesini? Tanya Reza lagi, dengan wajah yang begitu manis. Ibu nyuruh kesini kan? Tanya Olin pada Syifa. Iya, kalau kamu siap kerja sama saya, ya kamu harus stay di sini. Jawab Syifa. Iya, saya mau. Jawab Olin dengan tegas. Bukan ingin pekerjaan yang ringan, tapi ia ingin membalas-balas budi Syifa yang diam-diam telah membayar tenggakan kuliahnya semester ini. Tapi ia tak ingin Reza tahu, percakapan terjadi antara Syifa dan Olin. Bagas berganti posisi untuk menyuapi istrinya kali ini, sedangkan Reza tertunduk lesu memainkan sarapannya. Kenapa lagi Reza? Tanya Bagas. Seperti buah si malakamah. Aku senang. Kamu di sini karena tak ada lagi yang mengawasi. Tapi aku kesepian ketika di kantor, tak ada penyemangat hati. Keluhnya. Yang sabar ya mas, ucap Syifa padanya. Reza hanya membalasnya dengan anggukan, karena ia pun harus rela agar Olin semakin nyaman dengan pekerjaannya. Kedua pria itu telah siap, mereka berjalan menuju kendaraan masing-masing dan akan segera berangkat. Satu kecupan dikening, turun ke pipi dan ke bibir. Itu rutinitas Syifa dan Bagas. Sedangkan Olin hanya memberi Reza dari kejauhan seperti biasa. Sudah cukup, meski rasa iri masih berkeliaran di hati, ucap Reza. Menggenggam hati Olin yang terbang menghampirinya. Tak Olin, nanti ku sempatkan pulang sebentar untuk menengokmu di sini, ucap Reza melambaikan tangannya. Iya, jawab Olin sedikit kikuk, mungkin karena Syifa mengawasinya. Kedua wanita itu melepas yang tersayang pergi. Syifa lalu mengajak Olin masuk dan memberitahu semua pekerjaannya. Tak terlalu sulit, hanya membantunya mempersiapkan pesta megahnya sebentar lagi. Setelah itu, Olin akan kembali ke kantor seperti biasa. Atau akan langsung dinikahkan dengan Reza. Semua tergantung keputusan mereka masing-masing. Bi, panggil Reza melalui airponnya. Iya, kenapa? Pamit, mau jenguk papa, sudah waktunya kunjungan hari ini, ucap Reza. Pergilah dan sampaikan salamku padanya. Jaga emosimu, semarah apapun kamu dengannya. Iya, aku pergi, ucap Reza. Lalu berbelok lain arah dari bagas yang lurus menuju ke kantornya. Hampir dua bulan dirawat di rumah sakit jiwa, Reza belum sama sekali menjenguk sang papa. Bukan karena benci, tapi rasa tak tega menyelimuti hatinya. Bahkan, Reza bersalahpun seringkali menggelayut dalam pikirannya. Begitu sakit, melihat yang sangat ia cintai dalam keadaan seperti itu. Apakah papa ingat Reza? Atau papa telah melupakan segalanya? Pikir Reza.